Kondisi Presiden Rusia Vladimir Putin dikabarkan memburuk, kini ada isu bahwa Putin akan menyerahkan kekuasaannya. Putin dikabarkan juga akan menjalani operasi kemungkinan operasi kanker. Bahkan, jika operasi kanker itu benar dilakukan, dokter mengklaim Putin membutuhkan waktu cukup lama untuk memulihkan kondisinya. Digutip dari Tribunews.com pada Jumat 6 Mei 2022, diketahui kabar tersebut beredar di channel Telegram SVR. Channel itu kabarnya dijalankan oleh mantan Lieutenant General Badan Intelijen luar negeri Rusia. Sementara Putin telah diberitahu dokter bahwa operasi akan membuatnya tidak berdaya dalam beberapa waktu. Oleh karena itu, ia seharusnya secara singkat menyerahkan pemerintahan kekuasaan kepada seorang ajudan. Kendati depikian belum ada konfirmasi resmi terkait kondisi kesehatan Putin tersebut. Namun, dalam penampilan publik baru-baru ini, saat pasukannya masih melanjutkan invasi ke Ukraina, Putin terlihat gemetar dengan berwajah bengkap. Hal ini menimbulkan spekulasi bahwa dia mungkin menderita berbagai kondisi, termasuk demensia atau Parkinson. Sementara, beberapa orang percaya kondisi itu bisa jadi tipuan Moskow, mengingat betapa ketatnya pemerintahan Putin mengontrol keluaran media di negara tersebut. Sedangkan saluran Telegram General SVR diakini dioperasikan oleh seseorang yang menggunakan nama samaran, yakni Viktor Mikhailovich. Diketahui, ia disebut telah merilis sebuah video yang mengklaim Putin melakukan pembicaraan dari hati ke hati selama dua jam dengan ajudan Nikolai Padrusev. Sebagai sekretaris Dewan Keamanan Rusia, Nikolai Padrusev dikatakan merupakan calon utama untuk sementara menggantikan Putin selama beberapa hari. Putin juga dikatakan telah menjelaskan kepada Padrusev bahwa dia memandangnya sebagai hampir satu-satunya orang kepercayaan Putin. Selain itu, ia juga menjadi teman sejati dalam sistem kekuasaan Putin. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!